Anda masih menyaksikan seputar Rai News Pagi RCTI yang tayang setiap hari pukul 4 pagi. Pemirsa di tengah mewabahnya virus corona, jumlah penderita demam berdarah denggi di bukota juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, jumlah penderita DBD bahkan mencapai 22 pasien, terhitung sejak awal Januari 2020 hingga hari ini. Di kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak awal tahun ini jumlah pasien DBD terus meningkat. Menurut pihak Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, jumlah penderita demam berdarah kian bertambah setiap harinya. Sejak awal Januari hingga kini sudah terdapat 22 kasus penderita demam berdarah, yaitu 2 pasien di bulan Januari, 15 pasien di bulan Februari, dan 5 pasien selama bulan Maret ini. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 lalu, jumlah pasien DBD di kecamatan Menteng mengalami peningkatan hingga 30 persen. Dari dibandingkan dengan tahun 2019, lumayan agak signifikan ya peningkatnya, apalagi dari bulan Februari ke Maret juga sudah ada peningkatan. Selain kondisi cuaca yang tidak menentu, kurangnya tingkat kesedaran masyarakat akan kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor peningkatnya pasien DBD. Warga diimbau akan selalu menjaga kebersihan dan selalu menguras tempat penampungan air dan menimbun wadah yang bisa menjadi sarang jentik nyamu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.